Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Beduk Subuh yang dirahmati oleh Allah SWT Marilah kita sempatkan untuk mendengarkan kajian dari Gus Baha Dan sebelumnya silahkan klik like dan subscribe Selamat mendengarkan Tapi ketika sesuatu itu baik Dan mengarah kepada Allah Ini jenis dunia ini masruatul akhirah Maka dunia itu dua status Sici masruatul akhirah Dan ini status yang harus kita pakai Makanya kata Imam Buzali itu Gue nak ranti duwe Saat penat-penat tewuk Terus merasa gak punya kenikmatan Datang saja ke kuburan Dan yakinlah semua yang sedang mati Keinginannya hanya satu Ingin kembali di dunia Dan memperbaiki amal-amalnya Berarti dunia adalah segala-galanya Bagi orang yang sudah mati Ya orang yang sudah mati Itu cita-citanya yang satu Semoga kita kembali ke dunia Untuk apa? Untuk membenahi Semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia Terus kamu ingat Ya Allah Alhamdulillah sekarang masih saya di dunia Artinya saya punya satu kesempatan Yang diinginkan semua orang yang sudah mati Di seluruh dunia Tapi malah wali Anus Ureb malah kepenang Mati Sangking kagian kasus Makanya disini serinya Para Rasul, para Nabi itu sering Sehingga banyak orang sholah Mendoa supaya panjang Umur itu karena Pas itu yang hadir adalah dunia Dengan makna Masyur Atul Akhirah Tapi ada juga wali dan Nabi Kadang-kadang tunggu Ya Allah Jika sebaiknya saya mati Mati saja Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan Yang sudah rokan Yang sudah tidak jelas Maka dunia ini punya dua status sekaligus Jika prospek bagi Anda untuk Masyur Atul Akhirah Maka nematisan nemat-nematnya Tapi jika bagi Anda ini Sudah menjadi ladang Masyat Maka jadikan dunia ini tempat tobat Karena akhirat itu Tidak ada apa-apa hanya Dibanding dunia Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia Mereferensi dunia Ini penting kulatur Kadang-kadang ngusufi Kau ngobrol Kau bisa ngaji Dia menganggap dunia Akhirat itu penting Akhirat Tapi cara maknaninya Salah Dibandingkan akhirat Busu warga itu Karena apa Amal zaman dimana Dunia Berarti penting mana dunia sama akhirat Penting dunia Karena akhirat itu mau efek Apa Efek dunia ini yang pokok Apa dunia ini yang pokok Kalau Allah kan Cara ngendikan tidak seperti itu Allah cara ngendikan gini Akhirat Maksudnya walal akhiratuh Khairullah kaminal Gini Sesuatu yang berorientasi akhirat Dan kemudian Menjadikan kamu nyaman di akhirat Khairullah kaminal Ulah itu lebih baik ketimbang dunia orang kok Ulah ini dunia Aku tidak seperti melek Ini akhirat Apa yang orang 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 Ini dunia melek Ini akhirat lu parah Bermelarat itu Tapi kan Jika bisa ngopi Jika bisa makan Tengkeleng Jadi ini akhirat Jika bisa dunia-dunia Malaikat Gaya mu bareng Larat Aku dunia Loro lah Ini akhirat Aku yakin Loro Tajam Loro ini kan Ketoro Keliru Keliru Aku yang dunia-dunia Loro lah Sementeng Akhirat Benar itu tidak bisa Aku nyifati dunia Yang noloro Aku serapati Rito Bepengheran Berarti Jika bisa ngopi Rasukur Jika bisa makan Rasukur Ananya Nyifati dunia Loro Berarti Rito Bepengheran Mala Diblis-blis Sebenarnya Pemenenak Pengurus Akhiratnya Aku Tengkek Tengkek Bawa pengurus Bawa Rasukur Benar Tapi Ada rencana Daftar Panit Yana Akhirat Tapi Tengkek Tengkek Biar Ini penting Terang Makanya Imam Shofi Masyur Makalah Beliau Tentang Fekih Dan Tasawwuf Misaku Dan Saya Memang Saya Hefalkan Terus Fakih An Sufian Fakun Lai Saw Hidah Faini Wah Hak Kuh Iyak Bukaan Soh Kata Beliau Men Sifat Orang Fakih Fahadha Khosin Lam Yaitu Kol Buhutu Kuh Bahadha Jahulun Kefadul Jahli Yaslu Masyur Di dunia Ini Identitas Di dunia Kita Dunia Ulama Itu Hanya Dua Kalau Nggak Sufi Ya Fakih Kamu Jangan Jadi Salah Satu Fakih Adalah Orang Khosin Kal Buhu Khosin Hatinya Keras Hatinya Atas Lam Malah Geblek Malah Parah Menang Sifat Atas Sat Sifat Geblek Dari Mam Shafi Kenapa Begitu Misalnya Gini Orang Fakih Kalau Bapak Nyantokan Gini Orang Fakih Punya Aturan Misalnya Kalau Ruko Tidak Begini Nggak Sah Sujud Kalau Nggak Begini Nggak Sah Sholat Kalau Tidak Begini Nggak Sah Oke Aturan Itu Baik Tapi Punya Keangkuan Berpikir Ada Orang Yang Ditobatkan Orang Orang Sufi Orang Sufi Itu Misalnya Nobatkan Enak Tapi Tahu-tahu Bilang Ini Sholat Nggak Sah Rukuk Nggak Sah Fatiha Nggak Sah Jadi Sufi Wasam Ini Nobat Nggak Sholat Tidak Disah Sufi Ketika Ngawal Adjudannya Tadi Sholat Nggak Dikawal Sehingga Banyak Aliran Di Jawa Sholat Alah Kali Joko Fatiha Menang Jadi Jadi Sito Atas Sat Ini Orang Glembina Tapi Menirasa Sito Goblok Orang Tahu Nerus No Pembinaan Karena Orang Sufi Itu Kalau Ditelusuri Itu Kesalahannya Terlalu Banyak Kecuali Dia Mau Ngaji Fekir Kecuali Dia Mau Ngaji Fekir